Kok kamu malah menculik mereka sih? Dan tentu saja semuanya pun dibikin heboh ya Gara-gara Amara tangannya terkena tinta biru Ya tinta yang udah ditaruh di uang Dimana uang tebusan itu akan diberikan kepada si penculik Gue gak nyulik anak-anak Dan tentu saja semuanya heran banget ya Ketika uang itu berada di tangan Amara Tetapi Amara telus saja berusaha mengelak Dia mengatakan kalau dia gak menculik anak-anak Ini pastinya ale yang fitnah gue pastinya Dan disini lagi-lagi Amara malah justru memfitnah Alia Dan pastinya kata-kata Amara itu membuat Mario semakin emosi Dan ketika hampir saja Mario menampar Amara Tiba-tiba Arya datang menghalanginya Ya pastinya disini Arya tuh mau bersandiwara Pasang badan untuk Amara Dan pokoknya disini Arya tuh bagaikan superhero bagi Amara Terlihat Amara yang terus menangis Tentu saja dia tersakiti karena terfitnah Dan tentu saja kita semuanya heran banget ya Kenapa ya gak ada yang curiga Kalau pelakunya adalah Arya Karena kamar Amara kan juga kamarnya Arya Dan kalian bisa lihat ya Bagaimana Mario dengan nada emosi Dia tuh juga ngomelin Arya Yah Arya dan juga Amara tuh sama aja Dan bener-bener saat ini Mario dibikin emosi gara-gara Amara Dan sepertinya Mario yakin ya kalau Amara bekerja sama dengan penculik itu Tetapi disini yang bikin Mario semakin emosi Disini malahan Amara menuduh Alia Bahkan Mario tuh berkata kalau dia tuh bisa lebih kasar lagi dari ini Tentu saja Amara pun semakin ketakutan Kemudian terlihat ya Arya yang membela sang istri Dia pun berkata-kata seperti ini kepada Mario Terus lo tuduh istri gue Dan pada intinya Arya membela Amara dan menyalahkan Alia Ya disini Arya pun juga sangat yakin Kalau itu adalah perbuatan Alia Dan ini adalah sekedar kata-kata aja Yang keluar dari mulut Arya Supaya Mario yakin kalau Alia lah yang membuat semuanya terjadi Padahal sebenarnya Arya yang melakukannya Waduh kok gak ada yang curiga ya Semua tuduhan diarahkan kepada Amara Kenapa gak ada yang curiga sama Arya Itu aja sih yang mimin heran Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan Dengan kelanjutan tertawan hati Dan kemudian setelah ribut-ribut itu Amara dan juga Arya memutuskan untuk pergi dari rumah Ya tentu saja Mario seneng ya Dia gak menghalangi Malah dia tuh justru meng-oke-kan oke Silahkan kalian minggat Nah tentunya pasti seru banget ya Pokoknya seru banget lah Udah lah gak apa-apa Amara sama Arya Pergi dari rumah itu Siwa kelanjutan tertawan hati Hanya di HGTV Dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax